Hari ini aku akan mencoba mencicip masakan di kedai makan Mbak Pesta Ini aku masuk dari Gapura Pasar Pakem, Pakem Gede, Pakem Binangun, Pakem Sleman, Yogyakarta Dari Gapura Pasar Pakem, kurang lebih 100 meter saja sudah terlihat kedai Mbak Pesta Nah ini sudah sampai, sekarang aku mau parkir dulu Oh ini seperti rumah, tapi memiliki pendopo Pendoponya dibuat kedai makan, halamannya cukup luas untuk parkir mobil Seperti ini gedenya, suasana Yogyakarta Makanan disajikan secara prasmanan, pengunjung dapat memilih makanannya sendiri Tersedia nasi putih dan nasi merah Menunya masakan tradisional Yogyakarta Ada sayur lodeh, tumis sayur dan sup Ini sup ayam dengan gambas, wortel dan diun Ini tumis daun papaya Ini tumis tempe dan tauge Ini sayur bobor bayung atau daun labu Dan ini sayur lodeh tempe Ada garang asem ayam dan telur Botok telur asin dan gandon ayam Aku mengambil nasi putih, nasi merah Pengunjung dapat mengambil dan memilih sendiri makanannya Satu porsi nasi dan sayur Dihargai Rp13.500 Meskipun yang kuambil 3 macam sayur Ini sayur lodeh daun labu Daun yang sangat lembut, rasanya gurih Kupikir tadi ini sayur bobor bayung Ternyata salah Ini nasi beras merah Ini sayur lodeh tempe, rasanya gurih Aku memilih lauk garang asem ayam Rasanya pedas tipis, gurih masam Tidak terlalu masam Tidak keasinan dan tidak manis Jamu beras kencur Lauk pepes ikan nila Yang ini botok telur asin Ada campuran telur dan santan Teksturnya lembut, rasanya gurih Kuning telurnya asin dan pulen Yang ini gadun ayam Dibuat dari ayam giling, kol dan telur Dibumbui, dibungkus daun, dikukus Rasanya gurih Di samping menu prasmanan Tersedia juga menu by order Seperti nasi gandul Dengan baceman daging sapi Serta jeruan sapi Opor ayam kampung Ayam goreng dengan kremesan Tempe mendoan Bakuan jagung Dan lainnya yang bisa dilihat di daftar Di sini juga tersedia jajanan tradisional Aku memilih pukis tanpa isian Dengan topping keju Tukang masaknya adalah bak party Sehingga kedainya disebut Kedai Pesta Kedai Pesta